Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu berjumpa kembali ya Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya Bapak Ibu yang saat ini Sedang mempersiapkan diri ya Untuk melaksanakan wawancara Calon guru penggerak ya Di angkatan 11 khususnya Disini saya beritahu Bapak Ibu Untuk menjawab pertanyaan Dari asesor ya untuk selesai wawancara Bapak Ibu harus Mengikuti beberapa Ketentuan ya atau petunjuk Yang pertama adalah Bapak Ibu nanti Harus mengikuti jadwal yang ada di LMS ya Misalnya Bapak dan Ibu Dijadwalkan hari Selasa Maka hari Senin Bapak Ibu harus Mempersiapkan diri dengan baik ya Kemudian perlu wawancara akan Belangsung kurang lebih 60 menit Kemudian akan diwawancara oleh Dua tim asesor ya Kemudian Bapak Ibu jawaban Yang Bapak Ibu beritahu adalah berdasarkan Pengalaman ya dan pengetahuan Yang dimiliki Berikut adalah contoh jawaban yang diharapkan Saat wawancara disini saya adalah Sebagai calon guru penggerak Di angkatan 8 yang sudah lulus ya Pengalaman saya akan saya bagikan Saya juga sebagai pengajar praktek Di angkatan 4 Kemudian fasilitator Di angkatan 8 ya Bapak Ibu ini adalah jawaban Yang nanti harus Bapak Ibu perhatikan Jadi Bapak dan Ibu jangan menjawab Yang singkat-singkat ya Apalagi Bapak dan Ibu jawabannya adalah Ngarang Karena apa? Karena nanti pertanyaan itu bisa berkembang Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu ini adalah contoh Pertanyaan yang Diharapkan dari asesor ya Saya akan coba bacakan Dan akan menganalisis ya Saya mengalami beberapa hambatan Saat menjalankan program Pola hidup sehat Untuk anak murid Pihak sekolah Orang tua murid Pihak kantin Tidak mendukung Implementasi program ini Karena beberapa kendala Di masing-masing pihak Selama 2 tahun Saya menyelakukan berbagai cara Untuk merangkul masing-masing pihak Misalnya dengan memberikan pemahaman Mengapa program ini perlu diterapkan Kemudian bagaimana cara menerapkannya Apa yang bisa didukung Dari masing-masing pihak Untuk keberhasilan program ini Bagaimana mengatasi kekhawatiran Yang ditakutkan masing-masing pihak Dan sebagainya Hasilnya di akhir tahun ke-2 Ya Bapak dan Ibu ini Hasilnya di akhir tahun ke-2 Dan memasuki tahun ke-3 ini Masing-masing pihak menunjukkan Dukungannya terhadap program saya Bapak Ibu kalau kita analisa di sini ya Bahwasannya Ketika menjawab pertanyaan itu Harus disampaikan Kronologinya ya Atau Ceritanya Ya pengalaman Bapak Ibu ingat Di sini adalah Berdasarkan pengalaman Yang Bapak Ibu dapatkan Kemudian Di dalam pengalaman tersebut Pasti akan ada yang namanya Hambatan Bapak Ibu ya Karena adalah sebuah program Ya programnya adalah Pola hidup sehat Kemudian tetapi Di dalam beberapa Pelaksanaan ya Pihak sekolah Orang tua murid Pihak kantin Ya tidak mendukung Ya ini adalah tantangannya Atau hambatannya Ya tetapi dia tetap Melakukan berbagai cara Ya untuk merangkul Kemudian Bagaimana memberikan pemahaman Mengapa program ini penting Bagaimana cara menerapkannya Apa yang bisa mengatasi Kemudian keberhasilan program ini Ya Bagaimana mengatasi Kekhawatiran Yang ditakutkan Masing-masing pihak Dan hasilnya Di akhir tahun kedua Dan masukin tahun ketiga Masing-masing pihak Menunjukkan dukungan Bapak Ibu Dari Jawaban ini Kita bisa melihat ya Bahwa Telah ada upaya Yang sangat keras Konsisten Ya Kemudian daya juang Diperlihatkan dari jawaban ini Jadi Bapak dan Ibu Silahkan ketika nanti ada pertanyaan Bapak Ibu ceritakan pengalamannya Runut ya Bapak Ibu mulai melakukan program apa Kemudian pernah melakukan kegiatan apa Kemudian apa saja yang terjadi Di dalam kegiatan tersebut Atau program tersebut Sampaikan Siapa saja yang terlibat Bagaimana penanganannya Bagaimana hasilnya Apa yang Bapak Ibu lakukan Itu Bapak Ibu sampaikan semuanya Ya Seperti kalau kita menganalisis 4W 1H Bapak Ibu ya Siapa Kapan Dimana Bagaimana Kemudian Kenapa Dan sebagainya Itu disampaikan Karena dengan Melihat Atau mendengarkan Jawaban ini Sebetulnya Itu Aksesor akan Rujuk ya Atau akan Mengaitkan Dengan unsur penilaian Salah seorang guru penggerak Seperti ini Jadi dengan jawaban yang tadi Bapak Ibu Dengarkan dari saya ini Maka Itu bisa menunjukkan Yang namanya Tujuan atau misi Jadi misinya tadi adalah Untuk menjalankan Program hidup sehat Ya Misinya Membangun hubungan yang positif Ini adalah Unsur penilaian Selanjutnya Calon guru penggerak Bapak Ibu ya Di dalam wawancara ya Membangun hubungan yang positif Ini tercermin Dali ini Bapak Ibu ya Jadi selama 2 tahun Dia melakukan berbagai cara Untuk merangkul Ini adalah Implementasi dari Membangun hubungan yang positif Daya juang dan relisensi Ini juga sama ya Selama 2 tahun Dia melakukan berbagai cara Untuk merangkul Masing-masing pihak Dengan memberikan Pemahaman Mengapa program ini Perlu diterapkan Bagaimana cara menerapkannya Itu sudah masuk di Daya juang Inisiatif untuk mengambil tindakan Ini juga sama Ya Dia selama 2 tahun Melakukan berbagai cara Ya Untuk mengambil tindakan Pembelajaran yang berkelanjutan Tentunya Selama 2 tahun ini Dia belajar Dan mengevaluasi Bagaimana agar Tindakannya itu Bisa efektif Dan akhirnya Selama 2 tahun Dan masuk ke tahun ketiga Masing-masing pihak menunjukkan Dukungan terhadap program saya Ini adalah contoh Pembelajaran berkelanjutan Kemudian mengembangkan kompetensi Orang lain Mengembangkan kompetensi Orang lain Ini juga Sama Ya kan Bagaimana dia merangkul Selama 2 tahun itu Kematangan etika Ya Dia Menunjukkan dengan kesabaran Ya Kemudian Bagaimana dia berkomunikasi Ya ini juga termasuk Kematangan etika Kemudian akhirnya Pengambilin keputusan Ya Keputusan untuk Bertahan selama 2 tahun Kemudian dia berjuang Itu juga termasuk Sebuah keputusan Bapak Ibu Itu adalah Informasi dari saya Ya Pengalaman Bapak Ibu ketika Menjawab pertanyaan Dari Aksesor Ya Ketika wawancara Calon guru penggerak Bapak Ibu silahkan Dijawab Sesuai dengan pengalaman Ya Runut Ya Tidak mengarang Dan jawabannya harus Mendetail Ya Jadi silahkan Dijawab dengan Suatu pengalaman Yang sudah Bapak Ibu lakukan Bapak Ibu Itu informasi dari saya Semoga bermanfaat Dan dinyatakan lulus ya Sebagai Teman guru penggerak Seleksi tahap 2 Sehingga Bapak Ibu Bisa melanjutkan Ke tahap Pendidikan Ya Pendidikan selama 6 bulan Bapak Ibu terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Ya Klik loncengnya Biar tidak ketinggalan Video terbaru dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya